Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman gimana kabarnya How are you? Kumaha daramang Kembali lagi bersama saya Ishak Romadon di SAK DESIGN channel Oke teman-teman bersama Ishak Romadon disini Kita akan melanjutkan Dari video yang sebelumnya Yaitu masih di segmen bedah sekecap Di video kali ini kita akan membedah Di menu view View itu kalau teman-teman pergi ke Google Translate Itu artinya tampilan Oke ada apa saja Tadi saya telah lihat dan ternyata Di menu view ini ada 14 kategori Oke supaya tidak bertelah-telah Silahkan teman-teman klik subscribe, share, dan like Oke teman-teman yang pertama yaitu Ada toolbar Toolbar ini berguna untuk memunculkan Alat-alat kerja di sekecap ini Oke kita contohkan Kita klik toolbar dan akan muncul jendela yang lain yaitu Berisi opsi-opsi toolbar yang disediakan sekecap dan juga extension yang kita install Disini kita akan melihat banyak sekali toolbar Nah ini ada kamera Construction, drawing, edit, dan lain sebagainya Biasanya kalau teman-teman baru menginstal Tampilan awal yang akan diberikan sekecap yaitu getting started Nah tapi kalau yang biasa kita pakai yaitu large toolset Karena ini tool-toolnya lebih lengkap daripada getting started Oke perbedaannya atau perubahan yang akan kita dapatkan yaitu seperti ini teman-teman Kita uncheck maka akan hilang Alat kerja kita di modeling ini Kalau kita cek kembali maka akan muncul Oke ini di menu toolbar Yang kedua masih di menu view yaitu sign tab Sign tab ini akan kita peragakan dengan membuat beberapa sign Oke kita membuat objek rectangle dulu Nah asumsikan kita akan membuat sign dari arah sini Maka kita view animation dan add sign Kemudian satu lagi dari arah sini Nah kita bisa berpindah dari sign 1 ke sign 2 Yaitu dengan menekan tab sign Jadi kalau kita kembali ke menu view Dan disini terlihat sign tabnya di checklist Maka kalau kita uncheck hilang tab signnya Jadi seperti itu ya gunanya Sebagai tombol untuk berpindah dari sign 1 sign 2 dan seterusnya Oke kita munculkan kembali Menu berikutnya masih di menu view yaitu hidden geometry Hidden geometry ini memunculkan garis hidden Contohnya seperti ini Teman-teman punya sebuah balok dan di salah satu sisinya ingin dihapus tanpa ingin dihapus Tapi kalau misalkan kita langsung hapus gini Maka objeknya akan rusak Biasanya kalau kita ingin menghilangkan garis tanpa merusak objek Kita harus tekan control kemudian hapus Dan ini objeknya tidak akan rusak Nah sebenarnya disini di garis-garis ini itu ada garis hidden Kita coba munculkan Nah ini ada garis titik-titik Tapi kalau kita cek lagi Ini akan hilang Itu gunanya teman-teman Buat memunculkan garis hidden Selanjutnya itu section plane Section plane ini kita membuat potongan dulu Nah section plane Kalau section plane nya kita cek Maka ini ada Kalau kita uncheck maka hilang Jadi gitu Untuk memunculkan dan menyembunyikan section plane ini Section plane itu area sini di toolbar Selanjutnya yaitu section cut Section cut ini seperti ini teman-teman Nah ini tidak berfungsi kan Kalau kita section cut nya di cek Maka ini akan berfungsi Untuk memfungsikan dan menonaktifkan fungsi dari section Oke Selanjutnya yaitu section fill Section fill ini jadi Kalau kita jadi kedalamannya tuh Di dalamnya ada apa Ini bisa kita cek dan bisa kita uncheck Kalau dicek Maka disini akan diberlakukan blank seperti ini Jadi Fill nya ada gitu Tapi kalau kita uncheck Maka ini akan kosong Seperti ini Tidak ada yang menghalanginya Kalau teman-teman bikin potongan Biasanya section fill nya ini dihilangkan Biar kelihatan bagian yang terpotongnya Dan kelihatan bagian yang tertampaknya Gimana atau apa aja Selanjutnya yaitu Akses Akses ini mungkin udah familiar sekali Teman-teman yang sering menggunakan section cap ini Akses itu Ini nih Garis biru Hijau sama merah Kita coba Ini kan di checklist Kalau misalkan kita uncheck list Maka ini akan hilang Seperti itu ya teman-teman Selanjutnya guides Nah untuk guides sendiri Saya ini kurang paham Karena saya coba Tidak ada perubahan yang terjadi Dan saya searching di internet Ternyata hanya semacam guru petunjuk aja Saya belum mengerti ini apa Barangkali teman-teman ada yang mengerti Silahkan komen dan share di kolom komentar Yang selanjutnya yaitu Ada shadow Shadow ini Bayangan ya teman-teman Bukan shadow untuk Perempuan yang suka Dandan Atau berhias Ini shadow bayangan Di bangunan Shadow ini seperti ini teman-teman Nah Kita kan punya Tarola ini suatu bangunan Dan kita ingin merealisasikannya Seperti di Kenyataan itu Di realitanya seperti apa Maka Kita memberikan efek shadow Seperti ini Di arah matahari Dari arah sini ke sini Ini yang terpapar cahayanya Dan ini yang tidak terpapar cahayanya Maka disini akan ada bayangan shadow Nah Kemudian selanjutnya Yaitu VOG VOG ini Kabut Jika teman-teman Ingin memvisualisasikan Suatu bangunan Dan dalam istilah Kita sering Mendengar Yaitu Negeri di atas awan Atau apalah itu Teman-teman Bisa menggunakan Fitur VOG ini Kepada modeling Teman-teman Tarla misalkan Ini di ketinggian berapa Di atas awan Kita akan Memvisualisasikannya Maka kita menggunakan Fitur VOG Dan lihat Ke Arah sini Nah Coba Jadi ada buram-buramnya gitu Itu tuh kayak Ya kayak kabut gitu Gimana Tuh ya Kayak gini Jadi Wah ini sore Atau apa itu Kayak itulah Kayak ada kabut-kabutnya gitu Ini gunanya VOG Teman-teman bisa mengatur Intensitasnya Dibilah ini Oke selanjutnya Oke selanjutnya Yaitu Edge style Untuk mengatur Garis tepi Edge style ini Berisi Lima kategori lagi Ada edge Back edge Profile Tap cute Extension Namun Edge style Ini akan kita bahas Di video yang Selanjutnya Biar lebih spesifik Kemudian Paste style Juga sama Simpelnya Beginilah Kita contohkan satu Misalkan ini Kita uncheck profile Maka yang akan muncul Maka yang akan muncul itu Garis ini Tidak akan Tebal Garis tepi ini Coba kita lihat Perbedaannya Kita profile Ini tebalkan Coba lihat teman-teman Perhatikan Ini kan tebal Nah kalau kita Uncheck Profile nya ini Ini akan lebih tipis Tapi nanti Akan saya bikin Video yang Lebih spesifik Tentang itu Karena kalau di video ini Dilangsungkan disini Mungkin durasinya Akan lebih panjang Lagi ya teman-teman Selanjutnya Itu paste style Paste style ini Wajah Gaya-gaya Wajahnya gitu Gimana gitu Mainnya berarti Ada disini Ada Wireframe Hidden line Shaded Shaded with texture Monochrome Ini juga sama Nanti Akan kita buatkan Video yang lebih spesifiknya Seperti ini Selanjutnya Yaitu Komponen edit Ini ada High dress of model High dissimilar Komponen Kemudian Animation Animation ini Untuk membuat Slides Atau animasi Kita kan tadi Membuat Dua Science Nah Coba kita gunakan Fitur animation ini Dengan cara Play Oke Nah Jadi dari Science 1 ke Science 2 Akan dibikin Animasi Seperti itu teman-teman Oke Itu dulu video Dari saya Seputar Bedasa kecap Di menu View Teman-teman yang belum subscribe Silahkan subscribe Dan bila ada Teman-teman yang punya saran dan masukan Silahkan tulis di kolom komentar Oke See you next video Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Atunuhun Kasadayanan Untuk nonton Pemugi-mugi ayaman Pakatna Tong hilap Klik subscribe Share Jeng like Kalau ada sumber di ladang Boleh kita menumpang mandi Mudah-mudahan umur kita panjang Dan dapat berjumpa lagi Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih